Selamat pagi Dan kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Apa yang kita lakukan, itu bukanlah berpusat pada ketenaran diri Bukan berpusat pada kemuliaan, bukan berpusat pada kehormatan kita Sehingga kita mendapatkan penghargaan dari orang lain Kita mendapatkan apresiasi dari orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain Tetapi apa yang kita lakukan sejatinya adalah untuk memuliakan Tuhan dalam segala tindakan kita Tentunya tindakan yang tindakan yang baik Tidak ada kelukesah, tidak ada gerutu, gitu ya Apapun itu, pokoknya kita lakukan dengan ucapan syukur kepada Tuhan Karena kita diberikan kesempatan dari Tuhan kepada kita untuk kita melakukan segala perbuatan-perbuatan baik Jadi ada beberapa hal yang saya dapatkan dari pembacaan merenungan-renungan dari Nas ini Yang pertama, perbuatan kita tidak ditentukan oleh jabatan yang kita miliki Perbuat baik, memuliakan Tuhan, tidak ditentukan oleh posisi kita Oh karena saya sudah jadi majelis, oh karena saya sudah jadi pelayan Injil, maka saya harus melakukan perbuatan baik Tidak, tetapi perbuatan baik itu dilakukan oleh siapapun Tidak mengenal status Terus yang kedua, apa? Kita lakukan dengan segenap hati Segenap hati itu istilahnya sungguh-sungguh tanpa pamri Atau tanpa minta apapun dibelakangnya setelah itu Ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh tanpa pamri dan tidak mengharapkan segala sesuatu Tanpa ada udang di balik batu, begitulah Kalau dalam bahasa pakai peribahasanya Terus yang ketiga, melakukan kebaikan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Ini artinya sebuah ajakan yang sungguh-sungguh yang menuntut keikhlasan tanpa bandingan Jadi sebelumnya juga di kolosetiga ayat yang ke-17, Paulus juga bilang Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Ini berarti kuasa Tuhan Yesus dan dalam ucapan syukur dan sukacita Bukan dengan paksa Ini berarti dengan kuasa Tuhan Yesus kita melakukannya Dan dengan ucapan syukur dan dengan penuh sukacita Bukan dengan keadaan terpaksa Pekerjaan apapun yang kita lakukan Kegiatan apapun yang kita lakukan Semuanya dari yang terkecil sampai yang terbesar Bila kita anggap ini untuk kemuliaan nama Tuhan Bila kita anggap ini sebagai untuk Tuhan Maka semuanya dapat kita lakukan dengan baik Dan kita akan mendapatkan upaya yang di surga Begitu Itu yang saya dapatkan Jadi kenapa saya cari ayat ini gitu ya Karena dalam beberapa banyak hari belakangan Banyak kesibukan dan saya mulai berkeluh kesah gitu ya Dan saya ingat ayat ini Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan Dan saya mencoba memahaminya bagaimana caranya Ternyata tidak mudah untuk menghilangkan keluh kesah Ternyata tidak mudah menghilangkan kegetiran Orang-orang yang mengkritik gitu ya Menerima kritikan Menerima mungkin keluhan dari orang lain sekitar kita Itu tidak mudah Buat saya, saya mau belajar Dan juga mengajak Bapak Ibu semuanya Untuk kita sama-sama belajar Melakukan segala sesuatu Untuk kemuliaan nama Tuhan Dan seperti untuk Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga Tuhan Yesus Ruh Kudus Ajar kami Tuhan Untuk lebih memahami firman-Mu Mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami Untuk kami bisa Tuhan Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Ajar kami untuk mengerti Dan melaksanakan firman Tuhan ini Dan perbuatan kami yang terkecil sekalipun Tuhan Siapapun kami ya Tuhan Kami mau sungguh-sungguh melakukannya seperti untuk Tuhan Bukan seperti untuk manusia Dan biarlah kiranya kami melakukan semuanya dengan sukacita Di dalam nama Tuhan Yesus Ada puasa Untuk kami melakukannya dengan baik Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Ruh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa